hohohoWell santai santai Bantu harus waktu aja natuur Nah. maju-maju maju C'mon c'mon masih bisa masih ada caranya C'mon Wah ini bener-bener gue nggak에는h im Kan audible yah Sebenernya, si tujuh KIL Halo semuanya selamat datang di channel Fixad Di dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya Kali ini kita akan mencoba membahas lagi Yaitu buff dari kapal RF Leader Project 23560 Salah satu kapal yang harus level 25 dulu ya Kalau nggak salah harganya berapa sih? 60 jutaan nggak sih? Ya sekitar segitulah ya Nah, kapal ini mendapatkan buff yang dimana Buffnya adalah cuma dinaikin durability-nya Yang awalnya sekitar 340 ribuan Menjadi 360 ribuan Jadi buffnya nggak banyak teman-teman ya Kalau kita perhatiin disini Dan ini kalau full upgrade-nya itu Ketahanannya mencapai 468 ribuan Ya oke lah Karena kalau nggak salah dulu Leader ini di buff juga dari segi manuver dan juga kecepatan ya Langsung aja kita cobain RF Leader ini Kita main coba dominasi aja Langsung kita gas kan Oke kita udah masuk dalam gameplay-nya disini Dan seperti biasa Untuk build-nya gue bawa napal Monarch Sama free world Torpedo Tiger Shark Dan juga air defense Bawa Apa namanya? Jering kalau nggak salah ya Helicopter kita keluarin aja Langsung aja ke top of map Gue tau musuhnya ke arah kemana Harusnya sih arah sini ya Arah sini nih guys Soalnya respon musuhnya tuh disini dia Gini nih Pokoknya masuknya disini Komok dulu Nah kan Ada nak cinta disana Oke Coba kita gas kan Ya walaupun buff dari Apa darahnya dinaikin Menurut gue Leader ini masih sangat-sangat worth it ya Cuman itu Kadang gue jarang pakai leader ini Karena gue kurang suka untuk masalah manuvernya bro Oke Coba kita sepam guys Abis maser Makan tuh napal gue Hmm Salah itu 23 ribu temen-temennya Mantep banget nih boss Kalau full napal nih Oke Meninggoy Langsung kita gas kan lagi Dia berat guys Jadi kapal ini Kalau dia stop Itu manukurnya jelek banget Misalnya gitu kan Dia kayak Berat banget Ehh Pampat banget guys Itu sih yang gue saran Apa Yang gue gak suka dari kapal ini Ini ada constitution Habis noplat ya Kita lihat apakah damagenya masuk semua guys Mantep bro Bawa full napal nih boss Dengan 4 kali napal Udah paling geget sih Bawa hiker lebih enak sih sebenernya Kalau full hiker ya Enak banget tuh Oke mantep Cuman AA nya Dikit banget ini kapal ya Ya namanya juga kapal Kapal Apa Kapal perusak Kalau kapal perusak tuh Bawa rudal banyak-banyak Pasti air defenya dikit gitu Ini masih enak sih Masih oke lah Ini kita punya damage 700an Dan ternyata tim gue Punya citar semua Kapal Apa namanya Kapal perindapan Kita lihat 4 kali napal Tiga masuk loh Masuk deh Wah parah 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 Gue gak masuk tuh Eh buah Rudal gue gak masuk 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 Aduh kita lanjut coy Dikit lagi Dikit lagi guys Dikit lagi guys Manjutin aja Manjutin aja Manjutin aja Oh ini nih Kita mantep dulu Satu kasih guys ya Oke mantep Nah Setidaknya Kita dapat kill guys ya Kill 3 Ini gak ada capture point ya Waduh Kita harus ke A guys Kita harus Capture point guys ya Karena kita kapal Destroyer Harusnya sih Open map ya Ngandalin tim kita tuh Aduh Susah banget cuy Kita bantem-bantem Ada 3 orang disini ya Di A nih ya Kenapa pada Kita ngendok bro Ini kalo gue egois ya Gue tuh fokus ke Ngekill aja sih Ini kapal Padahal punya kecepatan Di 26 kent Tapi menurut gue Kapal ini tuh Kayak lambat gitu guys Terasa lambat gitu loh Apa perasaan gue aja Padahal kecepatannya Cepat banget 26 loh Setara sama Kapal R.F. Admiral Goretzko Kalau gak salah Tapi kayak lambat gitu loh Udah kayak kapal Ini Kapal Nakimo Kita bantem satu-satu guys Kita bokong ya Musuh-musuhnya Gak sadar gitu kan Kita bokong Nah Meninggal guys Biar torpedo musuh gak masuk Tantai aja Asal lo Nukleernya gak ngefe guys ya Nukleernya musuh gak ngefe Tentai ke gue Tentai ke gue Ini harus dibantai juga nih Mana aja Mana aja Waduh Bantai lah Apalaku Tentai ke jebakan Tentai ke jebakan Gak apa-apa Oh nice Ngeri juga itu kapal Kapal apa namanya Kapal korea gak Kapal ini Sebenarnya 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 patut disebut kapal cruiser Bukan destroyer Bukan destroyer sih Jelek banget guys Manuvernya sama kecepatannya Jauh Gak sesuai dengan yang di Tertulis di deskripsi gitu loh Kalo gue ya Mending ambil USS CJXU Mungkin ada yang pake leader Gimana menurut kalian Ah perasaan lu aja Bang Lu aja gak panden aja Coba tulis di kolom komentar Gue pengen Tau pendapat kalian juga Tentang kapal ini Kalo gue sih kayak kurang gitu guys Dia punya kecepatan 26 keno Tapi kayak lambat banget Kayak gak sesuai dengan Yang kita harapkan gitu kan Emang sih Bawa persenjataan banyak Contagrana ada Torpedo ada Muriam ada Sundar ada Walaupun minat Diselbi air di temen Ayo lah menang yuk guys Menang yuk Lantunya kita kapal B deh Wah gue terhabisan Aduh Gue terhabisan ini Cok Flare Gak bisa ngeflare Coy Udah kill an 6 kita guys Aduh kalah guys Aduh Gak sempet Cok Temen gue aja Ya liat Gue ngendong Ngendong tim guys 6 kill bro 6 kill Kayak tim gue tuh Ngapain gitu Sini kau 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 juta damage teman-teman ya, nah kira-kira begitu teman-teman ya, tertambah dari leader, menurut gue leader ini masih sangat-sangat bagus untuk masalah persenjataannya, cuman dari segi kecepatan dan juga maneuver, ini kapal gak enak banget ya kayak kurang banget gitu dipakai padahal kalau kita bisa lihat kan kecepatan sama maneuver kan udah ditingkatkan ya tapi kalau dipakai di gameplaynya tuh kayak masih kurang gitu, gue gak tau kenapa, mungkin bentuk kapalnya yang panjang gini jadi kelihatan kapal ini sebenernya cepat gitu, cuman karena panjang dan bentuknya yang terlalu ramping kelihatan lambat gitu, gue gak tau juga ya gue gak tau juga, mungkin hanya perasaan gue aja sih, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kapal leader ini setelah di buff, apakah lebih enak atau sama aja kayak dulu, sampai jumpa di next video